Teman-teman pada hari ini tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Lampung Selatan Sedang diadakan pesta rakyat dalam rangka memajukan UMKM dan pariwisata di Lampung Selatan Selain itu dalam rangka juga peringatan Hari Bakti Adiaksa di Kabupaten Lampung Selatan Jadi disini tuh ada pameran bonsai, lomba burung, ada ayam juga teman-teman Dan ada bazar juga dan ada pelayanan juga disini Nah kita keliling-keliling mulai dari sini teman-teman Ini teman-teman ada stun ya dari Dinas Perdagangan Jadi ini ada stun dari CV Albin CV Albin ini lebih ke produk makanan Produk makanan yang terbuat dari kelor Dari daun kelor Ini ada bakso Ini apa? Mie ayam ya? Mie ayam kelor Mie ayam kelor Ini apa? Cendol kelor juga Ini cendolnya dari kelor teman-teman Nah ini ada yang frozen-nya ya Yang frozen-nya Ini nugget ya, nugget kelor Ini nugget nugget ya Nugget ada bakso Tapi kalau samai enggak ya? Enggak, samai beda ya Jadi yang dari kelor ini ada nugget, ada bakso, ada mie Ini apa? Mbak Ini cendol Ini kelor juga? Cendol kelor Jadi teman-teman selain ada bakso, mie ayam Disini juga jual somai nih Ini yang di stun CV Albin Nah ini Setelah dari kelor-keloran ya Setelah dari makanan produk dari kelor Nah sekarang kita ke bagian keripik-keripikan nih bagian snack-snacknya Ini ada keripik kedelek Keripik pare Nah ini yang bagian snack-snack Ada keripik pisang juga Ini ada sale pisang Ada kemplang Rengginang Jadi ini semua produk buatan UMKM Lampung Selatan nih Nah ini ada keripik pisang Ini apa nih? Ini keripik kedelek nih Ini dari kedelek Ada keripik pare Ini produk-produk UMKM di Kabupaten Lampung Selatan nih Kalian bisa lihat suasananya Teman-teman tahu dia Halo Masuk Youtube nih Hehehe Jadi teman-teman Kalau tadi bakso kelor nih Bakso ikan ya Bakso ikan Atau bakso daging ya Ini dia Ini kita lihat baksonya Ini daging sama ikan Mun beli bakso Mun Emang cocok dingin-dingin Ujian-ujian gini Girimis-girimis makan bakso Jadi ada dua jenis bakso ya Disini bakso kelor dan bakso daging Di stunt pesta rakyat ini teman-teman Nah sekarang kita Ke produk Dekra Nasda Ini produk kerajinannya teman-teman Ini ada berbagai macam produk kerajinan Di Dekra Nasda Lampung Selatan Produk dari Divas ya Nah ini teman-teman bisa lihat Cakep-cakep banget produknya Nah ini dia Jadi kalau kalian Ke Kabupaten Lampung Selatan Kalian jangan lupa mampir ke Dekra Nasda Disini ada produk-produk dari Divas Gimana mbak? Ecoprint ini ya Kemarin alhamdulillah Lulus diurasi dengan Dekra Nasda Oh alhamdulillah Lulus ke Kirianusa ya Nanti ke Kirianusa Bulan September Untuk produk Divas ini Jadi ini produk apa mbak jenisnya? Kain Ecoprint Ini teman-teman Kain Ecoprint Ini produk Divas tadi Nah ini ada Penak-Pernik Souvenir Ini ada minuman Minuman dari jahe ya Dari jahe Terus ada Jadi produk Dekra Nasda Lampung Selatan Ini lengkap ya teman-teman Jadi kalau kalian bermusata Ke Lampung Selatan Jangan lupa mampir ke Dekra Nasda Lampung Selatan Mantap Sekarang produk-produk tapis Jadi teman-teman Seperti yang Udah pernah aku bilang sebelumnya Di Lampung ini Khasnya itu adalah tapis Tapis itu Benang emas Yang disulam ya Di kain teman-teman Intinya seperti itu Nah ini Ini ada produk-produk Dari tapis teman-teman Nah ini Ini yang disebut tapis nih Benang emas Atau benang perak Nah ini yang dari benang peraknya Ini udah diaplikasikan Dalam berbagai macam bentuk ya Ada tas Ada tas Ada clutch Ada dompet-dompet kecil Dan ini untuk kainnya teman-teman Bahannya Kainnya atau bahannya Jadi Bahan atau kain ini Bisa kalian Bikin baju Bikin celana Bikin rok Atau kalian pakai langsung Menjadi kain Itu bisa teman-teman Nah ini dia Nah ini ada kombinasi Kain inuh juga Di dalam produk Tapis ini Nah ini ada Sendalnya juga Ada sepatu teman-teman Jadi bisa diaplikasikan Di dalam berbagai macam barang ya Untuk produk tapis ini Bukan cuma itu aja ya Jadi ini ada Ada tukus juga Tukus itu Dipakai di kepala Untuk Para laki-laki Nah ini diaplikasikan Dengan tapis juga Nah ini ada tas pesta Ini ada inu ya Kain inu Kain inu Produk khas dari Lampung Selatan Teman-teman Ini dia Yang disebut dengan Kain inu Dan di Lampung juga Teman-teman Selain ada tapis Ada sulap usus Nah ini yang disebut Dengan sulap usus Yang dipatuh manekin ini Yang di atas Di tapis Nah ini bajunya Sulap usus Bawahnya ini Yang dipakai di manekin ini Bawahnya ini Batik inu Apa kain inu Yang dikombinasikan Yang diaplikasikan Dengan benang tapis Teman-teman Jadi menjadi Kesatuan yang indah ya Bisa kalian lihat Ini Nah disini ada Mina nih Hai Mina Say hello Nah Di stand Di stand Dekan Nasda Lampung Selatan Ada Mina Teman-teman Ini iconnya Iconnya Untuk Dekan Nasda Lampung Selatan Ini ada Mina Nah dari sini Kita lanjut ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Teman-teman Nah ini dia Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Lampung Selatan Ini ada berbagai macam Wisata ya Ada Makam Raden Intan Ada Pulau Mengkudu Ada Pulau Sebesi Ada Gunung Batu Ada Pantai Minang Ruah Di Lampung Selatan Ada Kahai Hotel Teman-teman Kahai Hotel Kahai Beach Hotel Kalian bisa lihat ya Ini dia Kahai Beach Hotel Nah ini untuk reservasi Kalian bisa Screenshot Disini nomor teleponnya 0823 7361 5909 Dan disini ada Ciri khas ya Ciri khas Lampung Selatan Ikonnya itu Namanya Tuping Nah Tuping ini Dari berbagai macam Apa namanya Daerah yang ada Di Kabupaten Lampung Selatan Nah teman-teman Ini ada artinya ya Misalnya contohnya Seperti ini Ini adalah Ciri khas Bangku Kabit Mulut Sompel Teman-teman Nah ini Oh Ini tugasnya Gunung Cuki Selat Sunda Dipakai oleh Kahya Yudan Negara Di Desa Kikiling Di Dusun ya Nah ini juga teman-teman Nah ini ada Berbagai jenis ya Dan berbagai arti Untuk Tuping ini Selain itu Disini juga ada Informasi ya Informasi tentang Wisata yang ada Di Kabupaten Lampung Selatan Ini banyak banget Teman-teman Wisatanya Nah ini ada Paket dari Kahai Ini teman-teman Jadi ya Ada salah satu buku Tentang Lampung Selatan Teman-teman Dan disini isinya Tentang pariwisata Yang ada di Lampung Selatan Kalian bisa lihat nih Ada Air Terjun Waikala Moetayas Minangrua Mengkundu Kedua Anak Pulau Sebesi Nah bandara Raden Intan itu juga Ada di Kabupaten Lampung Selatan Ada Pemandian Belerang Grand LT Banyak ya teman-teman ya Nah disini Banyak banget Wisata yang ada Di Kabupaten Lampung Selatan Nah ini salah satunya Maksudnya Salah satunya itu Yang terkenal adalah Untuk pantai yang mulai booming Adalah Pantai Minangrua Dan air terjun yang tertinggi Di Kabupaten Lampung Selatan Adalah air terjun Waikala Beberapa contoh wisata ini Dirangkum dalam satu buku Di dalam buku Sot Lampung Turism Nah ini kalian bisa dapetin buku ini Ini di stand-nya Dinas Pariwisata Lampung Selatan Teman-teman Selain itu Di Dinas Pariwisata Lampung Selatan Juga ada produk ekraf Ekonomi kreatif Sesuai dengan Salah satu bidang Yang ada di Dinas Pariwisata Ini disini juga ada tukus Ada Ini ya teman-teman ya Ada klats ya Ada dompet Ini klatsnya Ada tukus juga nih ya Bang It Hom ya Ada tukus Ini apa nih Bang It Oh ini tutup Ini ya Untuk tutup kuai teman-teman Dari tapis Ini ada jilbab juga nih Ada jilbab Jadi jilbabnya diaplikasikan Di tapis ya teman-teman ya Nah ini apa nih Bang It Untuk jarum pentol Oh ini untuk Tusuk jarum pentol teman-teman Dari pecah-pecah kainnya Jadi kalian kalau Kalau punya jarum pentol tuh Biar terkumpul Tusuk-tusukin disini Murah teman-teman Cuma 10 ribu aja Dan ini Ini apa Bang It Ini selenda modifikasi Tapis dan Apa namanya Kebung Tapis dan kebung Disini juga ada Selain tukus Apa ini namanya Ada namanya Lupa tuh saya Ada peci nya juga Ada kitkat juga nih teman-teman Jadi ini ada produk-produk Produk ekrafnya Di Dinas Pariwisata Lampung Selatan teman-teman Selain itu Nanti kita ada video promosi Nah itu lagi di setting-setting Ini untuk video promosinya Nanti kita lihat Di video promosinya Ada wisata Lampung Selatan Apa aja sih Yang ditampilin Di Dinas Pariwisata Lampung Selatan Nah dari Dinas Pariwisata Lampung Selatan Kita lanjut ke Halo Pak Kadis PMD Bang Kita lanjut ke KBC Jadi ini ada stunnya KBC Kalenda Bonsai Club Ada Pak Kadis PMD nih Jiwa muda, energi Penduk kreativitas nih Pak Kadis kita Dan ada Pak Puji nih Waduh ganteng-ganteng ya Kepala OPD di Lampung Selatan ya Nih Hobinya fitness Badannya dong Ini Waduh bikin Bikin ciwi-ciwi Aduh ini mah ya Pak Kabak Nih dia beberapa Kepala OPD teman-teman Di sini disediakan kopi gratis Ini kopi ya Kopi Kopi gratis teman-teman Nih Dari KBC Kalenda Bonsai Club Oke dari sini kita nanti ke tempat bonsai Terus kita keling-keling Ke Stand Pelayanan Tapi sebelumnya Kita ke bagian sini dulu nih Di bagian sini ada apa sih nih Ada telur gulung Bakso Goreng cilar Nah ini teman-teman telur gulungnya Telur gulung Oh dan di sini ada jamu juga nih teman-teman Desain ini Ini produk jamu dari Serikandi Kece Jadi Serikandi Kece nih Ada produk jamu juga Nah di sebelahnya nih ada Cemilan ya Snek-snek Ini dari produk Dari produk mana nih Dari produk Tanjung Bintang Teman-teman Nah ini ada Ini apa nih Kayaknya nih Ini apa nih Ini ada Gemblok Hah? Gemblok Oh ada gemblok juga nih Ada gemblok Ada tiwul instan Jadi ini Ini yang biasa Ini rumahan ya Ini produk rumahan UKM Lampung Selatan nih teman-teman nih Lengkap ya produknya Tadi kita udah lihat Dari ujung ke ujung Ini juga ada Aneka Kripik Tasnya Oh ini ada apa namanya ini? Ini Ini grubi Iya grubi Grubi Ada grubi Ada grubi juga loh teman-teman Jadi produk-produk ini Memang jarang ada Di sini ada Ini tiwul nih Unik nih Jadi biasanya kalau itu Tiwul instan Ini jadi bisa Kayak dimasuk pake nasi ya Tinggal dicuci Dikukus Jadi ini tinggal Dicuci pake air hangat Dikukus Tengah nggak? Cuci biasa aja ya? Dicuci biasa aja Dikukusnya Ini makannya pake sambal terasi Apa? Ikan nasi mantep banget ini ya bu? Ini kaos dari? Dari Tanjung Bintang Dari Tanjung Bintang juga nih Dari Tanjung Bintang Nah ini juga Tanjung Bintang ya? Beda? Oh ini juga ada juga nih teman-teman Ada peci Jadi dari Dari tapis ya produknya Ini ekoprint juga nih ya Ini ekoprint Nah ini ada keripik-keripik Ada keripik-keripik Ada berbagai macam keripik-keripik Ini bajar-bajar produk UKM Di pesta rakyatnya Nah kita ke bagian sini teman-teman Di bagian sini ada apa nih? Ini ada keripik-keripik juga Ada rengginang Oke Nah ini apa nih? Kayaknya menarik ini Ini ada Apa ini? Ini apa mbak? Nah ini juga ada produk-produk cemilan Teman-teman disini ya Nah ini ada Ada dimusam juga Ini ada mbak Fitri Lagi makan apa mbak? Masuk Youtube nih ya mbak ya Oke teman-teman Dari sini kita ke pelayanan ya Ke span pelayanan Kita memasuki bagian pelayanan Disini ada pelayanan dari Kejaksaan ya Pesta Rakyat nih Negeri Loket Pelayanan Tilang Dan disini juga ada Ada ini Pelayanan sim keliling teman-teman Oke kita memasuki ke area bagian sana Dan disini ada pelayanan kependudukan ya Pelayanan pendudukan ini ya Seperti biasa ya Kalian bisa bikin KTP KIA Terus tuh teman-teman Dari Capil ya Kalian bisa bikin akte Dari pelayanan kependudukan ini Ada izin usaha online Nah kalian mau bikin-bikin usaha Ijin usaha bisa disini teman-teman nih Di izin usaha online Kita lanjut ke pelayanan hukum teman-teman Nah ini ada Stan pelayanan hukum disini Dan disini juga ada Stan apa nih PMI nih Beliau ini adalah Bupati Lampung Selatan Teman-teman Bapak Nanang Ermanto Berserta Ibu Ibu Haja Winarni Ermanto Lanjut ya teman-teman Ini ada pelayanan dari PMI ya Kalau kita mau donor darah Disini teman-teman Nah ini Dalam rangka memajukan UMKM Dan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan Pesta Rakyat Dan ini ada syarat-syarat Bagi pendonor ya Bisa kalian screenshot Di sebelah Stan PMI Ini ada Stan layanan Konsultasi pertanahan Teman-teman Nah ini Jadi kalau kalian mau konsultasi Tentang pertanahan Bisa disini nih Ijin pak Beliau ini adalah Bapak Sekda Lampung Selatan Dan beliau adalah Bapak Asisten Pak Ijin pak Abangku yang paling gantung Kak Satpol TV Lampung Selatan Orang yang energi Semangat Kreatif Jiwa muda Oke banget Mantap Pak Asisten Sukses terus Satpol TV Lampung Selatan Ini ada Jembar Jemur Barang Ayam Pelung Nah ini ayam pelungnya teman-teman Ayam pelung Ini ada Beliau adalah Ibu Kajar Ini Ibu Kepala Dinas Terkait Pada keluarga Yang ditampilkan disini Sehingga ke depan Banyak Peminat-peminat Dan bisa Up-to-date Di Pasaran Yang dimonggul Konsumen Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Saya termasuk konsumen Oke Ini Saya sudah berada Di Lampung Selatan 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 kuningnya, ini kan terlalu kuning ya, jadi ini tidak perlu ditambahkan di pinggirannya, kemudian ini di toko oke, siap terima kasih Ibu Kajari jadi, terima kasih Ibu Kajari lagi maju sukses dan banyak peminatnya, amin amin, amin, amin terima kasih Ibu Kajari masukan dari beliau adalah, karena ini kan sudah rame teman-teman, ini ada ciri khas dari Lampung ya, tapis ini sulamnya, jadi karena ini ciri khas jadi biar kelihatan natural ciri khasnya jangan pakai renda-renda ini lagi dan jangan ada ini jadi biar terlihat natural untuk ciri khas di Lampung teman-teman, jadi pure, pure tapis aja gitu, jadi biar gak kelihatan rame, karena memang kombinasi tapisnya ini sudah rame oke, itu masukan dan saran dari Ibu Kajari Lampung Selatan Bu Camat gimana rasa baksonya Bu Camat wah, kendul, terkendul, kendul kendul, terkendul, kendul ya, baksonya mantap tadi aku udah nyobain baksonya tapi lupa review nih teman-teman gimana rasa baksonya Bu alhamdulillah alhamdulillah mantap ya mantap ya Bu Camat wajib dicoba wajib dicoba ini teman-teman nih aku beli kelapertat nih ini ada instagramnya Umi apa nih Umi Muslim Sahri nah, ada nomor teleponnya 0813-6906-0207 ini macem-macem ya nah, ini ada dari Kirafa dapur Kirafa yang dapur Kirafa ini apa? Dim Sum ya? udah abis tinggal Dim Sum aja Dim Sumnya ini ada nomor teleponnya teman-teman bisa kalian screenshot dan ini ini apa yang hijau-hijau ini Bu cantik lembut puding lembut puding lembut dari dapur arah juga ini apa asinan ya asinan salak asinan salak dari dapur arah juga dan tadi kelapertat yang aku beli tadi dari dapur arah nah, ini dia nih say hello di Youtube mbak ya mbak manis bener mbak Fitri oke teman-teman nanti kita review ini ya ini dia kelapertat dari dapur arah kita coba ya oke ini teman-teman kita coba kelapertatnya ini ada kejunya ada kismisnya nah, ini dia tuh dalamnya lembut-lembut gini ya tuh kita cobain ini susah ya nah, ini dia kita cobain selain mani rohim hmm maknyus mantap jadi ada rasa asinnya ada rasa manisnya teman-teman ada kayak rasa krimis-krimis kejunya hariannya 10 ribu dari dapur arah mantap kalian wajib beli oke kita lanjut beli-beli lagi nah, ini teman-teman aku beli cilor nih aci telor yang tadi stunnya udah kita datangin ya tuh kita cobain sekarang panas kak sih enggak ya ini dia nih cilor nih ini mohon maaf teman-teman ya makannya sambil berdiri karena lagi-lagi enggak ada tempat duduk jadi kita cobain wismillahirrahmanirrahim ini tuh aci digulung pakai telor jadi namanya cilor itu teman-teman berapaan ini tuh? satunya satunya 2 ribu teman-teman murah meriah jadi buat jajan-jajan kalian ganda-ganjil perut ini lumayan oke teman-teman kita lanjut lagi selamat menikmati suri indahnya garis pantai gila pesongan di Lampung Selatan Tersenyum rakyat roma berbudaya Kau memufakat pintu gerbang sumetra Kain ini sebagai maha kalian